dan berdoa itu untuk segala macam ini hadits kuci termasuk berdoa minta hidayah berdoa minta pakaian berarti minta makanan berarti kan minta semuanya sebenernya ke hadits kuci ini yang menghidupkan saya mengatakan bahwa ini nabi darin al-gifari r.a nabi s.a.w. nabi s.a.w. ya ibadih wahai mba yang sun ini haram tundulma ala nafs sehat emennya yang sun ini haram itu diharam. abdul-adulma ala napsi yang hangatisewa yang sun wajai hamdhut hula dihake diu-adulma ga yang doliman mau yang doliman mau menemukan yang doliman halaman yang perkorasi mengharam ya ini kita haram berbuat dolim baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain falat adola mengunggau podo dolimi saling mendoli ya ibadihah seperti itu mba ng suni Kuluhku mutai shirokabe kundolun wong sing kesasar Ilaman kejobo wong hadai tukang Nuduhake sopeng sun hueng man Fastah duni mongko nyuwono petunjuk sopeng siroheng ni eng sun Ini ahdikum nge ahdikum mongko bakal nuduhake sopeng Eng sun kum eng sirokabe Ini termasuk kita disuruh meminta Berdoa kepada meminta hidayah Itu kita ketika sholat itu minta hidayah kita kan Ih dinas shiroh tol mustaakim itu kudu setiap sholat harus Bahwa diri kita itu minta hidayah Hidayah ucum mongko runggu kebiasaan setiap hari Mocok al-fatihah gak roh Hatinya gak ha hadirkan Jadi amalanku hati juga harus hadir ketika Ih dinas shiroh tol mustaim Harus menghadirkan di dalam hati bahwa Kita itu minta hidayah kepada Allah SWT Ini termasuk dalilih kongkon jalu hidayah Ya ibadih Doam bangsun kuluhku mutai shirokabe kujayun wong sing lesu Ilaman kejemong atam tukang Maringi makan sopeng sun hueng Apa itu kang aweh makan sopeng sun hueng Man fastat imu ni mongko nyumono makan sopeng shirokabe Ni eng eng sun utim kum mongko bakal paring makan sopeng sun kum eng shirokabe Jadi kita dari hadis ini disuruh meminta makan kepada Allah SWT Di kongkon jalu hidayah Mulanya anak-anak mongko ngantik keliliran kleson Mungkin dia bisa uri beratau jalu makan dengan Allah Mungkin Mungkin ngantik keliliran beratau ini Jadi menceng di kongkon kero Allah kan kong jalu makan Rataau gulam jalu makan Kan kongkon jalu makan dengan Allah SWT termasuk rincian ini Jadi jalu diantara ini rinciannya Ya berarti aku lukum arin Bayi hamba ku Aku lukum atam tukeng shirokabe ku arin mong sing udo Ilaman kejemong kasau tukang Nyandangnya sopeng sun hueng man Fastak suni mongko nyumono sandangan sepeng shirokabe Ni eng eng suni kira laklar tuku sandangan Yang jalu ngoni Allah SWT Aku laklar tuku Aksiku mongko lho Ini jawab Allah mongko jawab Mongko bakal maringi sandangan sopeng sun kum eng shirokabe Jadi kekik kero Allah ini jalu Ya ibadidu hamba yang sun inakum sata shirokabe ku tuti unang Berbacala sopeng shirokabe Dila ilang dalam waktu pengiwan nahril Yang dalam waktu rino Wa anah halil uta yang sun i ku alviru Ngepura sopeng sun adunubah yang duso jamian halil sekabe ini Aku ngepura duso kabeh termasuk duso sirik di sepura Tapi kima i kifasta alviru ni Mongko nyuno ngepura sopeng shirokabeh Nge suni ngepura kabeh termasuk sirik di sepura Karo Allah subhanahu wa ta'ala Afir lakum mongko nyuno ngepura sopeng shirokabeh Afir mongko nyepura sopeng sun kum eng shirok Lakum maring shirokabeh Jadi ini ngepura Karo Allah ini jaluk sepura mesti disepu Disepura joko insikta nge sampaian karep kan ngepura kan ngepura Nge karep jangan sepura yoga ngepura Jaluk sepura ngepura 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 Hadisi ngepura 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 Iku lantap lu ora bakal tummoko sopeng shirokabeh Duri yang mandoroti yang ngeng shun Fata duruni mongko mandoroti sopeng shirok ni ngeng shun Gaya mandoroti shirok ni ngeng shun Walang tab lugu lana ora bakal tummoko sopeng shirok an... an... Nafi nge ya ibadih lawan awalakum seandainya seandainya dari awal kalian dan akhir kalian wainsakum menungso kalian kabeh wajinakum jen kabeh kanu iku ono sopa sirabeh ala atko kol birojulin yang ngatasi saktakwa takwane ala atko kol birojulin ngatasi saktakwa takwane ati ni wang lanang wahidin kang sijim yang kumsa siro kabeh yang paling takwati ni wang lanang sopa kita semua diantara Alhamdulillah semua yang paling takwas apa Nabi Muhammad SAW seandainya wang sandunya kabeh wang sandunya kabeh ini bertakwa kabeh kaya nabi Muhammad kabeh ini maksudnya iku biye mazadadalika fimulki sya uga nambahi mengkono-mengkono soleh takwane wang kabeh santunya kaya nabi Muhammad kabeh mau fimulki yang dalam kerajaan yang sun saya neng suci juga nambahi apa-apa ura biya biya Allah uga tambah uga tambah hebati mpomu takwaka kabeh ngantai ngono ya Allah sesumbar mulanya terus ya imbati lo anna wala kum wakhir kum wang insa kum wajin naum kan wala ala ala fajri kol bin rojulin wakidin minkum manako sadalika fi min mulki sya seandainya dari mulai awal kabeh mulai nabi adam kan berarti mulai nabi adam kabeh koyok nabi Muhammad tapi gak nambahi kerajaan Allah mulai dari awal sampai akhir kabeh misalnya ala 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 fajri kol bin ngatasi saelelele sa bujat bujat hati rojulin wang lanawahidin kang siji mingkum san siro kabeh manako sadalika memulki sya'a nabi kabeh hati paling elelele mingkum san siro kabeh mingkum san siro kabeh paling elele misalnya koyok misalnya koyok firon kabeh misalnya mingkum san siro kabeh mulai nabi adam sampai akhir jaman koyok firon kabeh itu orang nyudok kerajaan Allah orang gak ngaruh ini gak ngaruh tapi iya jalan mingkum kekuasaan Allah kawadeh ragu-ragu ambil Allah subhanahu wa ta'ala ya ibadih wa mba ingsun law anna walakum waakhirakum wainginsa wa jinakum kamu fisaidin waidin fas alu ini fata itu kula waidin mas alatahu jadi wahai hambaku seandainya mulai dari awal kalian sampai akhir menungkum san siro kabeh mulai nabi adam sampai akhir kabeh menungkum san siro kabeh itu apa kabeh mau berdiri fisaidin waidin yang dalam panggunan kang siji fasa alu ini mau kodoh nyungun sampai kabeh mau fata itu ini yang nggesun fata itu mau komaringi sampai nggesun ya kula waidin yang sama-sama siji sama-sama yang jaluk ane kabeh wabih mulai nabi adam sampai akhir menungkum san siro kabeh kabeh san siro kabeh pokoknya dikei karo Allah kabeh mana koso mongko orang nyudo padahalika mengkono-mongkono sing dikeh nongkano kabeh san siro kabeh mima saking barang indikan tetap yang dalam ngersana yang sun jadi gak sudo kekayaannya Allah gak sudo padahal mulai nabi adam mulai nabi adam mulai nabi adam ya Allah aku pengen sugekoy abdurman bin awf imanku yukora ayo abdurman bin awf boleh kok ternyata bisa ngene-ngene wakil bisa istauh berarti berarti dikeh urung dikeh atau dikeh 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 akhirat kita bisa pol-pol ini dungkano mulai kalau ulama-ulama gini dungkano ketika bani jam-jam dungkano ya Allah aku jadikan wahlifikih kayak imam syafi dungkano dungkano kabul kabul pintar ternyata gak dikabul dunia dikabul yang akhir ini akhirat kan orang-orang tanggung-tanggung yang jadikan mesti kesana mga Allah luar biasa luar biasa aduk pada walaupun dungkano berapa diberapa dungkano 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 dikabul dungkano 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 jadikan gamu saya dikabul jika ada yang dicelupi di gelas, tidak sudah di gelas ini sudah dicelupi di gelas jadi tidak bisa tanggung-tanggung aku tahu macam-macam karena abdurahman bin awf menurut abdurahman bin awf imannya abdurahman bin awf itu sudah ada yang berlaku-laku itu ada yang berlaku hal yang berlaku tapi ingin tahu dengan hal yang berlaku tapi kenapa tau yang berlaku tapi apa yang berlaku kita berlaku, itu tidak merupakan hal yang berlaku kita berlaku, itu menjadi masalah mungkin anak saya anak saya berlaku anak saya berlaku anak saya lahir anak saya berlaku seminggu rong minggu, aku pernah berbohong itu berarti dia bohong oleh Allah SWT padahal itu berupa ada janji dengan Allah SWT bahaya itu bahaya itu, jika ini emat Allah, dia tidak menempatkan janji ya pada walaupun misalnya aku berbohong, aku sudah habis aku sudah berbohong, jadi aku memedit, itu yang nyalai janji, itu tidak bersyukur, tidak bersyukur itu tidak bersyukur itu tidak bersyukur itu tidak bersyukur harta ini tidak berbohong harta tidak berbohong harta tidak berbohong itu berapa risiko termasuk kadang-kadang yang saya minterkan anak itu tidak berbohong harta ini tidak berbohong mulai orang soleh itu berbohong Tafsir Ibn Qasir itu dijelaskan tentang surat Al-Kahfi yang membahas anak anak bapaknya yang soleh, anaknya termasuk dilindungi temboknya dibangun kan dilindungi kan karena apa? temboknya dibangun temboknya bapaknya soleh bapaknya soleh itu ternyata bapaknya yang ketujuh ternyata bapaknya yang ketujuh jadi ternyata itu dijelaskan bahwa orang soleh itu bisa berpengaruh sampai anak turunnya sampai ketujuh turunan sampai seperti itu mulai sampai ini soleh ternyata sampai anak-anak itu bisa berpengaruh sampai ketujuh turunan luar biasa luar biasa luar biasa itu bisa berpengaruh kadang-kadang kita ini gampang bisa jadi pengaruh yang mbak mbak awade tidak mengerti juga karena aku bapakku terus mbakku mbakku yang ketujuh mbakku yang ketujuh jadi akhirnya aku bisa gampang berbuat kebaikan karena itu pengaruh kita itu banyak-banyak berdoa jadi ini bisa berpengaruh dengan anak-anak putusnya sampai sampai misalnya saya kondisi jadi orang awam sampai aku belajar dengan tenangan berubah dengan tenangan mendekat dengan tenangan perubahan generasi asli ini padahal ini mungkin ini tafsir ibn Kathir ini keterangan ini yakni orang yang soleh itu bisa berpengaruh sampai ke tujuh turunan orang yang soleh itu berpengaruh ketika doa-doa kita itu bermarmulannya Nabi Ibrahim kan juga mendoakan anak cucunya kan anak cucunya jangan sampai kena sirik seperti itu anak putunya Nabi Ibrahim enak tetap dalam keadaan gak musrik sampai Rasulullah diutus masih ada sampai Rasulullah diutus agama masih ada sampai Nabi Muhammad diutus terus terus ketika Nabi Muhammad diutus mereka mengimani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada terus mulai dari Nabi Ibrahim sampai turun ada terus mereka masih mempertahankan agama Tauhid karena apa berkah dari doa Nabi Ibrahim Yaibati innamahya amalukum usihalakum thumma wafikum iyahfaman wajadah khoran falia amatillah wa man wajadahwira dalika falaya lumana illa namusah yaibati wajambangsun innamah hanyalah itu amalakum amalya sirokabe usihalakum usiha ngitung sopo yang sun ha yang amal lakum kedua shirokabe jadi amal-amal itu sebenernya amal shirokabe kabeh itu yang hasilnya api elek itu amalnya sampaian di Dewi Allah maka ngitung tak tuma wafikum yang mengkau nuli nuhani sopo yang sun kumeng shirokabe terus ditepati iya ha yang pira-pira amalnya mau faman wajadah khoiron mengkau taisapane wang wajadah ikulah menemoni sopaman khoiron yang kebagusan falyah medillah mengkau mujiya sopaman yang o sehingga kebaikan di dalam kehidupan kita harus memuji Allah waman wajadah wajadah khoiron waman usapane wajadah khoiron wajadah khoiron wajadah khoiron mengkono-mengkono kebaikan berarti elek kebaikan falayah lumana ya ini elek falayah lumana mengkodoh nyacat sopo temenan sopaman ila nafsa kejoba waideh rahmus muslim sampai kena kejadian yang berat di dalam kehidupan harus mencela dirinya sendiri itu pasti akibat perbuatan kita sendiri, Allah yang membalas akibat dari perbuatan kita sendiri ini apa kita memuji kepada Allah karena itu adalah karunia dari Allah SWT jadi banyak sekali kita itu tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah SWT karena Allah itu sampai seperti itu kita disuruh meminta kepada pasti diberi